Ada seorang karyawan, Abe, dia sudah bekerja 10 tahun di salah satu perusahaan. Tiba-tiba ada temannya yang memberikan informasi bahwa Ade telah dipermosikan oleh bosnya, padahal Ade baru bekerja 2 tahun di perusahaan itu. Jengkel banget Abe, kesel banget sama si Ade ini. Dia gak terima, dia sudah 10 tahun tapi belum dipromosikan, sedangkan Ade baru 2 tahun sudah dipromosikan. Lalu dia buat siasat buruk di dalam pikirannya. Dia ingin menghancurkan karir Ade. Dia membuat seakan-akan Ade ini memakan uang perusahaan. Ngeri banget. Penyebabnya cuma satu, iri hati. Semua bilang gini, dosa iri hati itu adalah penghambat berkat Tuhan. Baru-baru ini juga, saya melihat ada supir angkot kejak-kejaran sesama supir angkot. Singkat cerita, supir angkot ini salah satunya nabrak pengendara yang lain. Pas diintrogasi oleh polisi, penyebabnya cuma satu, iri hati. Dia gak terima, lihat temannya penumpangnya lebih banyak, dia sepi. Lalu dia kejak-kejaran untuk mendapatkan penumpang. Ngeri banget, iri hati ini. Di Alkitab juga mencatat. Kita tahu cerita tentang kain dan habel. Kain membunuh habel. Kenapa? Persembahan kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Sedangkan persembahan habel adiknya diindahkan oleh Tuhan. Lalu kain gak terima. Geram dia, kesel banget nih. Sama habel. Lalu dia membuat siasat buruk di dalam pemikirannya. Dia bawa tuh adiknya ke Padang. Tujuannya cuma satu. Ingin membunuh adiknya. Karena iri hati. Ngeri banget, iri hati. Saya mau sadarkan kita semua. Sebagai anak-anak Allah yang telah dimateraikan menjadi anak-anak Allah. Saya dan saudara. Kita sudah tidak hidup lagi di dalam kedagingan kita. Salah satunya apa? Iri hati ini. Iri hati tidak mendatangkan sukacita. Tidak mendatangkan keuntungan. Tidak mendatangkan damai sejahtera. Tidak mendatangkan berkat Tuhan. Dan perkenanan Tuhan. Iri hati hanya mendatangkan dukacita buat kita. Contoh, supir angkot tadi. Padahal pagi hari. Dia pamitan sama istrinya. Untuk mencari nafkah. Tiba-tiba. Sore harinya mendapatkan kabar. Dia nabrak orang. Lalu hiduplah di dalam penjara. Tidak bisa menafkai keluarganya. Iri hati mendatangkan kesedihan. Kedukaan. Jauh dari berkat Tuhan. Iri hati. Saya mau sadarkan kita semua. Bahwa hidup kita. Saya dan saudara. Sudah menjadi milik Kristus. Galatia 2 ayat 20. Melalui kematiannya. Di atas kaya salib. Penebusannya. Buat kita. Kita sudah dibeli dengan tubuh dan darahnya yang mahal. Berarti kita gak boleh hidup lagi. Dengan suka-sukanya kita. Hidup di dalam keirian. Iri hati. Ngeri banget dosa iri hati ini. Mendatangkan kedukaan. Kenajisan di hadapan Tuhan. Tuhan sedih banget. Kalau kita masih hidup di dalam kedagingan. Salah satunya dosa iri hati ini. Percayalah. Berkat Tuhan akan nyampe ke kita. Kalau kita belajar untuk menerima keadaan. Kondisi. Kehidupan kita. Seperti halnya Yesus telah menerima saya dan saudara. Melalui karya salibnya yang sempurna. Betapa besar dosa manusia. Gak terhingga. Gak terhitung. Tapi dia belajar untuk menerima. Untuk mengasih saya dan saudara. Dia memberikan petukaran. Yang harusnya kita mati. Kita hidup di dalam maut. Karena upah dosa adalah maut. Dia berikan. Kasihnya yang sempurna. Agape. Kasih yang menerima. Walaupun dosa kita banyak. Kita nacis di hadapannya. Dia mau membuktikan kasihnya yang sempurna buat kita. Wow luar biasa. Saya mau bilang begini. Kepada kita semua. Untuk kita mengingat kebaikan Tuhan. Alkitab mencatat. Kita telah di matareka menjadi anak-anak Allah. Otomatis. Apa yang ada di dalam Allah. Harus ada di dalam kita. Yaitu apa? Karakter Allah. Ada di dalam kehidupan kita. Belajar untuk menerima keadaan. Untuk menerima kehidupan kita. Ikuti aja perintah Tuhan. Tuhan cuma mau untuk kita ngobrol sama dia. Taat aja perintahnya. Mengasihi satu dengan yang lain. Untuk menerima keadaan kita. Percaya lah. Berkat Tuhan itu nyampe buat kita. Kalau kita bisa menerima keadaan kita. Dan kita ngobrol sama Tuhan. Minta sama dia. Dia Immanuel di dalam kehidupan kita. Gak perlu ragukan lagi. Come on. Buang segala. Iri hati di dalam kehidupan kita. Ijinkan roh kudus. Lebih banyak berbicara di dalam hidup kita daripada ego kita. Datangkan berkat kita. Di keluarga kita. Dimanapun Tuhan tempatkan. Baik di sekolah kita. Pekerjaan kita. Pelayanan kita. Belajar untuk menerima keadaan. Buang segala iri hati yang masih kita pertahankan. Berkat Tuhan itu akan Tuhan berikan tanpa kita pikirkan. Perkatakan. Timbul dalam hati kita. Tuhan sediakan yang terbaik buat kita sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.